Invasi Rusia terhadap Ukraina telah memasuki hari ketujuh pada Rabu 2 Maret 2022. Selama konflik berlangsung, aduk klaim dilakukan oleh kedua belah pihak, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihaknya adalah operasi militer spesial untuk mendukung kemerdekaan Republik Donbass. Dilansir oleh Tribunwo.com, via berbagai sumber ada sejumlah klaim yang telah dikeluarkan baik dari pihak Rusia maupun Ukraina dalam invasi militer ini. Media pemerintah Rusia, Tess Russian News Agency, melaporkan bahwa prajurit dari layanan keamanan Ukraina bersama pasukan ultranasionalis Azov telah melakukan tindakan provokasi dengan menembaki rumah warga sipil. Hal ini dilakukan agar seakan-akan mereka adalah pasukan Rusia. Petinggi milisi di Republik Donbass, Edward Basurin, menyebut bahwa provokasi ini dilakukan di wilayah Mariupol. Petinggi milisi di Republik Donbass, Edward Basurin, menyebut bahwa provokasi ini dilakukan di wilayah Mariupol. Pasukan Azov sebelumnya juga menjadi kontroversi setelah mengaku melumri peluruh dengan minyak babi. Peluruh itu disebut untuk melawan pasukan Muslim Cecen asal Republik Cehnya yang membantu Vladimir Putin. Sementara itu pihak militer Rusia mengklaim bahwa mereka hanya melakukan serangan untuk menghancurkan aset militer Ukraina. Namun tak berselang lama setelah pengumuman Putin soal invasi, ledakan besar terjadi di sejumlah titik di Ukraina. Seperti kota Dnipro, Mariupol, Karkiv, dan Sumi. Kementerian Kesehatan Ukraina menyatakan 352 warga sipil termasuk anak-anak tewas. Media Rusia juga melaporkan bahwa beberapa prajurit Rusia ditawan dan disiksa secara keji. Terkait hal ini, jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mejen Igor Konashenkov, mengecam perlakuan prajurit Ukraina terhadap para tentara Rusia yang menjadi tahanan perang. Konashenkov mengancam bahwa pihak-pihak yang melakukan penyiksaan pada tentaranya akan menerima konsekuensi berat. Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa tentara Ukraina yang ditawan diperlakukan dengan baik. Ukraina disebut-sebut melepaskan sejumlah narapidana sebagai prajurit tambahan dan menyeleksinya. Napi yang dilepaskan adalah yang memiliki latar belakang militer dan pengalaman bertarung, termasuk seorang veteran bernama Sergei Torbin yang dipenjara karena membunuh aktivis kemanusiaan dan anti-korupsi, Sementara itu, Vladimir Putin disebut telah menyewa pembunuh untuk menghabisi nyawa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Info ini didapat dari sumber yang diwawancarai oleh media Inggris, The Times. Sumber tersebut juga mengatakan bahwa tentara bayaran Putin didatangkan dari Afrika oleh grup Wagner yang dimiliki rekan dekat Putin. Mereka disebut dijanjikan bonus yang besar apabila berhasil menjalankan misinya. Demikian informasi kali ini, berbaru terus informasi Anda. Hanya dikenal Youtube Tripunews.